bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat lope-lope dimanapun kau berada ini saya langsung tak masukin ke mobil karena beliau karena beliau itu tadi ketemu sendirian kebetulan saya tetap ada perlu terus saya belum action kamera dan segala-galanya jadi langsung tak masukin ke mobilnya sama saya karena apa? takutnya dia jauh seperti itu maka dari itu ini saya kesini namunin tayudi tay, ini pernah kapan? dikejar terus ibunya gimana bu? sama ini? dikejar? dikejar apa? ibu dikejar apa? ibu dikejar apa ini? sepeda sepedanya bawa sepeda terus dirayu ibunya? enggak sepedanya dirayu dikejaruu sepedanya tiri dirayu dendai pake nep yakti mungkin katakan lagi Pakai kapal ini pakaian baru menitai volket pitahat bentura ya Uda teman-teman saya catih dia jadi ini ibu ini mau mandi nama saya ya nama saya ibu biasanya aku jangan lepes pakainya begini tuh dianya tuh eh manganya mangan siwarad tuh dianya mangan tuh dianya mangan-mangan siwarad apa kabar konon kabar gagal maningson waduh gagal apa nakap coba ya untung ketemu sama saya langsung jadi tadi itu sebelum evakuasi udah ketangkap duluan ya matanya pengen ditakoni disit disini dulu sini duduk sini lalernya banyak banget sini duduk sini nah duduk sini duduk sini gak apa-apa duduk sakit ya kakinya disini 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 mohon maaf disini 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 ya udah duduk dulu duduk gak apa-apa duduk nah pintar nanti tak takoni dimintri kan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala rasulillah walalihi wa sahabihi ajmainama padu dan kita membawa ibu ini digeser dijauhkan sama tayudi dulu tayudi mempunyai rasa salah dia makanya dia langsung kabur sama asal desa asal desa mana desa desa apa bu desa apa desa wawak desa rawa lele desa rawa lele desa rawa lele coba diingat-ingat desa rawa lele kesamatan apa kecamatannya apa kabupaten kabupatennya mana kabupatennya mana kabupatennya mana kabupaten apa ibu tuh gak punya kabupaten kalian doang punya anak anak siapa nama anaknya suami punya Jakarta mana aku kenal ini takut di Jakarta aku takut oh takut sama Jakarta Jakarta mana sampeyan kanaknya Jakarta apa kabupaten ya matur sumun kang matur sumun matur sumun pulangnya kemana nah sahabat lope-lope saya berada di pembangunan PCNU kebang dan ini saya tidak dikasih tempat izin sama saudara-saudara kita yang sedang bangunnya kangnya tuh beliau orang baik semua alhamdulillah dan ada kangnya asal mana kang oh peleret cerbon asal peleret cerbon tengah tani oh iya iya sambingnya tegalsari ya kemarin saya pulangin dari tegalsari asal orang tegalsari terlantar di gebang saya pulangin langsung dan ini mudah-mudahan tujuan besar depan saya ibu ini ada yang ngenalin langsung tak pulangin kang mumpung deket ini cerbon berbas paling jangka satu jam lah ibu bisa terlantar di di gebang di cerbon naik apa jalan kaki apa-apa melaku iya melaku ibu desa apa mikir rawa lele desa apa pakaian begini gimana tayu tingga was was is was buh pangampura ya udah ibu ibu mandi dulu sahabat ini langsung tak mandi aja dulu ya mohon maaf seribu maaf bau banget beliau ini kamar mandinya nanti yang ngontrol ikristanya tuh kamar mandinya ayo mandi ini sabunnya nih ayo mandi ini mau maaf teman-teman mohon maaf ya ini ciri-cirinya mohon maaf seribu maaf ini ini nih Alhamdulillah sahabat saudara kita sudah mandi dan tadi mohon maaf ya lor tadi suruh mandi susah banget minta ampun susah banget asal mana pak ini sahabat lope-lope lor dari cilacap ini gak apa-apa amin amin langsung pulang langsung ke cilacap langsung kemana oh iya mudik ketemu tayu di kapan tadi disana pertama ketemu di polsek oh di polsek oh iya selalu siap ya lah terus siap makasih pak oke tadi di jalan pak ya tadi di jalan pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke pak nanti pak siap oke siap nah sahabat beliau itu sahabat lope-lope yang selalu setia nonton ibu pakai kerudung supaya cantik nah pakai kerudungan cantik bu nama ibu siapa siapa namanya rawa lele berbes tadi saya cek rawa lele itu berbes lor bismillah ibu pengen pulang oke sahabat lope-lope dimana pun kau berada ini saya coba saya ajanin ya ibu pengen pulang beliau yang paling tadi kayanya beliau nangis katahu nangis kenapa ya bismillahirrahmanirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammad ar-rasulullah Asyadu anna muhammad ar-rasulullah Hayyam ala s-salah Hayyam ala s-salah Hayyam ala s-salah Hayyam ala s-salah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar as-shari wa la ilaha illallah Asyadu anna muhammad ar-rasulullah Hayyam ala s-salah Qaduqamati s-salah Qaduqamati s-salah Waqbaru 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 La ilaha illallah Nangis ini Allahumma s-salih s-salatan Kamilatahu waqbaru 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 waqbar Al-Fatihah 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 ibu pulangnya kemana saya anterin bro ayo saya anterin dimana rumah ibu dimana bu rumah ibu saya anterin sekarang bro bro menangis terus ibu ini ibu asli rawa lele kelampok beliau mengaku asli orang rawa lele waktu di dalam mobil orang lampok kita pulangin ibu kalau benar-benar ibu orang situ ibu masih ingat rumahnya non mahu ini belak yang ayah bisa nangis manu oke sahabat doakan saya mudah-mudahan saudara kita ini cepat dikenal keluarganya dan ini saya setelah ini langsung coba terima kasih minta info supaya benar-benar akurat beliau orang kelampok berbes akhiruna sanfa hukum sebaik-baiknya manusia bermanfaat kepada orang lain karena bosnya yang bermanfaat 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 padahal saudara kita semampunya padahal saudara itu sebisa ibu nanti mau makan di rumah aja tak itu dibawain nasinya bu yang penting hidup kita tidak merugikan orang lain tidak iri dengki sama orang lain yang penting hidup kita berpositif thinking seperti berpikiran positif jangan sampai kita lelah untuk berbuat baik jangan sampai kita mundur selangkap untuk berbuat baik ini saya juga gak tahu ini kenapa tiba-tiba nangis setelah mati dia mungkin punya kesedihannya mendalam ibu sedia mendalam nanti kalau dia mau kesedihannya mendalam nangis maknanya melas ambil sisi positifnya dari video ini rejeki jodoh mati justa Allah yang punya mudah-mudahan ini contoh bisa jadi tontonan tuntunan insyaallah menjadi sebuah panutan terima kasih semuanya saya Amal Purwatinata salam raya sukun pangis semu kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dahar bu kita ke masjid dulu mampir mau duhuran nah duhuran kan ini suruh makan ditanya pada duhur dia suruh makan makan bu kenyang-kenyang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati